Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menegaskan jika penjualan aset negara berupa pulau Lantigiang yang belakangan dipersoalkan adalah hal yang tak dibenarkan, terlebih pula tersebut masuk pada kawasan Taman Nasional Takabone Rate yang dilindungi. Nurdin pun menegaskan jika perkara jual beli pulau dan penguasaan sepihak disampaikan Nurdin saat menghadiri puncak peringatan hari Ulan Tahun Kabupaten Bulukumba, Kamis 4 Februari 2021. Nurdin mengaku meski sejumlah warga mengklaim sebagai pemilik pulau karena telah menanam pohon kelapa di tempat tersebut, namun Pulau Lantigiang merupakan kawasan yang dilindungi karena masuk pada kawasan Taman Nasional Takabone Rate. Itu adalah Taman Nasional Takabone Rate. Apalagi ada atol yang memang harus dilindungi karena atol ini adalah terbesar ketiga dunia. Tidak ada sejarah, pulau, apapun yang ada di dalam Taman Nasional itu untuk diperjual lebih banyak, tidak bisa. Saya juga sudah ke sana melihat tidak ada aktivitas apa-apa, belum ada. Jadi saya kira tidak perlu kita besar-besarkan, yang pasti kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Tergantung nanti pihak kepolisian seperti apa, langkah-langkahnya. Tapi apapun Taman Nasional Takabone Rate itu harus kita lindungi. Sebelumnya, Gubernur yang didampingi Bupati Selayar Muhammad Basri Ali telah melakukan peninjauan ke kawasan Pulau Lantigiang menggunakan helikopter pada Rabu 3 Februari. Untuk itu, isu mengenai penjualan Pulau Lantigiang sementara dalam proses hukum, polisi tengah menyelidiki oknum yang diduga mengambil keuntung dari penjualan pulau yang memiliki daya tarik pada keindahan atolnya. Teridewanti, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.